Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Semoga aktivitas anda berjalan lancar Kali ini operan PSU LG 32 CS 410 410 kalau tidak salah Dan gejala kerusakan yaitu IC PWM VAT Plus VAT pecah dan tidak ditahu nilainya Mungkin sedikit saya jelaskan Ini adalah switch in untuk backlight Dan ini adalah switch in untuk mainboard Dan ini sepertinya trafo Atau untuk menaikkan amper Atau membagi amper Oke dan disini setelah memperhatikannya Untuk rangkaian dari IC PWM Plus VAT Untuk 3BR 4765 tidak cocok Kemudian STRA60 series juga tidak cocok karena 7 pin Dan yang paling cocok disini sepertinya adalah DH321 Ya namun mungkin saja membutuhkan perubahan komponen ya Tapi kalau untuk pin-pinnya DH321 paling pas Ya jadi saya akan coba memasen DH321 Ya kemudian setelahnya jika tidak bisa Maka saya akan mencoba menggunakan STR ya STR W60 ya Oke dan disini juga ternyata untuk penyebab rusaknya STR Yaitu Output dioda output dari switch in mengalami short ya Disini saya coba perlihatkan Ya mengalami short Oke saya akan coba melakukan pergantian DH321 Ya setelah pemasangan ya Pemasangan IC PWM Plus VAT ya Disini saya menggunakannya DH321 Ya karena konstruksinya sangat sama ya Bawasannya untuk pin 1 adalah ground Pin 2 adalah VCC PWM Namun disini untuk VCC PWM nya dikontrol oleh sebuah transistor Q502 ya Kemudian pin 3 adalah feedback langsung masuk melalui resistor 20 ohm Ya kemudian untuk pin 4 adalah IPK Entah apa artinya ya Ya kemudian pin 5 adalah VSTR atau mungkin tegangan Stardia untuk PWM Dan pin 678 adalah drain Oke selanjutnya saya akan coba ya tentunya menggunakan skala fold DC Kita coba colokan Ya semoga berhasil ya Dan sepertinya penyebab kerusakan dari IC nya ya Bawasannya resistor dioda ya Dioda D202 ya Mengalami short Ya sehingga merusak STR ya Jika terjadi beban short Setelah trafo switching maka tentunya akan merusak IC atau transistor atau VET di regulator di bagian primernya Oke saya coba sudah colok dan saya coba langsung melakukan pengukuran tegangan Ya semoga berhasil ya disini adalah 3,5V ya 3,5V ya berhasil 3,6V ya 3,6V 3,5V ya Oke sukses untuk PSU LG32 Ya dan saya coba melakukan pengukuran untuk daerah lainnya Untuk 24V nya apakah hadir Ya sepertinya belum hadir ya karena posisi standby Ya dimana untuk standby on nya diatur melalui sebuah octocoppler Ya kemudian melalui sebuah transistor Ya kemudian menggerakkan PWM dan VET Oke saya coba ukur yang lain lagi Ya sepertinya untuk switching yang satu Belum bisa hadir ya Belum bisa hadir tegangan Benar sekali Belum bisa hadir tegangan Ya belum hadir ya Dikarenakan harus dikontrol pada saat mode on Oke demikian untuk perbaikan PSU LG32SC410 Dengan mengalami kerusakan PWM plus VET Pecah ya Sehingga nomor serinya tidak ditahu Dan saya mengganti dengan DH321 Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih